Pocah kecil ini melihat ayahnya ditelan oleh monster yang mengerikan Tapi seorang superhero datang mengeluarkan laser dari matanya Sehingga mereka bertarung terbang di atas permukaan laut Muncul sosok monster tapi, pocah itu tiba-tiba menghilang Ternyata ada superhero dengan kecepatannya Kingo datang membantu, mengeluarkan kekuatan super dari udung jarinya Hingga membentuk bulatan cahaya Melemparnya hingga membuat monster itu jatuh terlempar ke jurang Gilgamesh juga datang mengeluarkan Eternal Flame Bersatu dengan Tena yang siap dengan tameng dan tombaknya Tena menusuk makhluk jahat dan Gilgamesh menghantam dengan pukulannya Sepasang Eternal ini berhasil melumpuhkan makhluk monster jahat yang telah membuat kekacauan di bumi Sementara Icarus masih saja bertarung dengan monster jahat Mereka saling menyerang Tapi Icarus dapat mengalahkan monster itu dengan kekuatan Eternalnya Tak henti-hentinya, di sebuah benteng pertahanan kota Monster jahat itu terus mempora-porandakan dan memakan korban Tapi lagi-lagi pasukan Eternal penjaga abadi bumi datang untuk mengalahkan mereka Para monster jahat yang ingin menguasai bumi Salah satu dari mereka menghantamkan pukulan Eternalnya Tapi monster jahat itu balik menyerang hingga membuatnya terpental Salah satu dari mereka menahan temannya Kali ini semua pasukan Eternal bersatu menyerang monster itu tanpa henti Mereka silih berganti menyerang Tena melompat menyerang dari atas Gilga menghantam dengan pukulannya Hingga berulang kali Gilga Berhasil menjatuhkan monster jahat itu Kini benteng kota konstan berhasil diamankan Di pagi yang gelap Icarus dibawa pergi oleh salah satu monster jahat di depan mata Cersei Monster itu muncul dan mencoba menyerang Cersei Cersei berteriak Kingo melawannya seorang diri Melempar kekuatan Eternalnya Hingga membuat persembunyian para Eternal itu hancur Monster-monster ini berhasil menemukan tempat persembunyian para Eternal Mereka menyerang di saat para Eternal selengah Cersei dengan kekuatan Eternalnya mencoba membuat prinset dinding Tapi tubuhnya terlempar akibat hantaman Dan Icarus masih mencoba melawan monster jahat itu Kini Gilga dan Tena datang terlambat Mereka bertemu dengan para monster itu di tengah hutan yang gelap Saat Icarus hampir mengalahkan monster-monster jahat itu Tapi salah satu monster jahat itu justru menyerangnya Dari belakang Gilga menariknya lalu melemparkannya Gilga meninju dan menahan serangan monster itu dengan kedua tangannya Tapi saat Tena berubah dalam mode Eternalnya Dia justru menyerang Icarus Untung Gilga menahan serangan itu Sementara di tempat persembunyian Eternal Para pasukan yang pikirannya dikendalikan oleh salah satu Eternal Druid dapat mengendalikan pikiran menghipnotis para penembak itu Tapi monster itu mulai menepaskan ekornya Membuat Druid harus menjatuhkannya Sementara Cersei mengubah lapisan Eternal di sebuah pohon Hingga mengubahnya menjadi air Lalu menjatuhkan pohon itu Hingga menimpa monster itu Cersei yang tidak setuju dengan cara Druid memintanya untuk menghentikan Orang-orang yang sedang dihipnotisnya Druid pun segera melakukan permintaan Cersei Sementara monster itu terbebas dari pohon yang menimpanya Icarus dan Gilga sepakat untuk berpisah Icarus kembali ke markas Sedangkan Gilga harus menahan serangan monster untuk melindungi Tena Sementara Kingo terus mengeluarkan kekuatannya Menembakkan dengan ujung jemarinya Hingga membuat kepala monster itu hancur Icarus terus bertarung di udara dan di darat Dengan matanya mengeluarkan sinar Eternals Hingga membuatnya dari dalam kerongkongan monster itu Menghancurkan kepalanya Icarus terus menembakkan laser Eternalsnya Tanpa melihat teman-temannya di sekelilingnya Tapi monster itu justru menyerangnya berlari dengan cepat Menghancurkan tempat persembunyian Eternals Hingga pertarungan Icarus dan monster itu Semakin sengit saat monster itu menekan tubuh Icarus ke tanah Hingga membuatnya tak bisa bergerak Icarus terus mengeluarkan laser Eternalsnya Cersei bangun menusukkan sebuah senjata tajam Hingga kini dirinya didorong oleh monster itu Masuk ke sebuah air kolam Cersei membuat ledakan menyentuh monster dengan Eternalsnya Hingga membuat monster yang menakutkan itu menjadi sebuah pohon Sementara Gilga harus berjuang seorang diri Gilga melindungi Tena dari monster yang menuju ke arahnya Tapi justru dalam lengahnya Gilga tertembus Tubuh-tubuh yang tajam dari monster itu Gilga mencoba melawan Tapi monster itu dengan cepat menyerap seluruh kekuatan Eternalsnya Berteriak kesakitan melihat ke arah Tena Tena tak bisa berbuat apa-apa Karena saat ini Tena belum pulih dari kekuatan yang menguasai dirinya Sementara monster itu merubah bentuk tubuhnya Memiliki wajah seperti seorang manusia Ajak didorong dari atas teping yang tinggi Dia jatuh di sebuah permukaan es Tapi dia berhasil mendarat dengan baik Seekor monster yang mengerikan berlari menerkamnya Ajak mencoba melawan mengambil senjata api yang ada di sampingnya Menembak monster yang mencoba menyerangnya Tapi induk dari monster jahat itu Deviant menyerang dari belakang Menggunakan Vrin Hins Seperti akar-akar tajam yang lunak Ajak perlahan diangkat Lalu Deviant menyerap energi kosmik dari Ajak Itu membuat Deviant menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya Hingga seluruh energi kosmik terserap tanpa tersisa Ajak tewas Induk monster jahat Deviant Mengajak para monster jahat lainnya Untuk masuk ke dalam goa Induk Deviant ini membagikan kekuatan kosmik dari Ajak Yang telah diambilnya Membuat para monster ini semakin kuat dan semakin besar Mereka berevolusi perlahan-lahan tubuh itu berhasil Kini setelah mendorongnya Icarus membawanya pulang Icarus telah melakukan kesalahan besar Dia berniat untuk menjadi pemimpin para Eternals Setelah menewaskan Ajak Kini Icarus dikepung oleh semua Eternals Karena setelah menghabisi Ajak pimpinan para Eternals Semua pasukan Eternals kini menuntutnya Tapi Icarus dengan sisi gelapnya Justru ingin membelot memerangi para Eternals Untuk tunduk kepadanya Saat Icarus terpojok Dirinya menghilang dengan cepat Menembakkan lasernya Untuk menghancurkan Kalistial Ship Hingga kapal yang kuat ini hampir hancur saat mendarat Makari yang menyelamatkan Eternals lainnya Yang berada di dalam Kalistial Ship Makari segera menyerang Icarus Icarus tak bisa menghindar dari serangan Mikari Dia mendorong dengan kecepatannya Sementara para Eternals harus menghentikan Gunung Titan Gunung Titan adalah rumah bagi Deviance Dan juga merupakan tempat kelahiran Kalistial Tiamut Deviance mencoba untuk membangunkan Tiamut Jika Tiamut berhasil dibangunkan Dia akan menghancurkan bumi Sementara pertarungan singit terus terjadi Duel antara Eternals terkuat dan tercepat Mereka saling menyerang dengan kekuatannya Mikaris terus berlari menghajar Icarus Icarus tak bisa mengimbangi kecepatan Mikari Berulang kali Mikaris terus memukul dan menendangnya Tapi dengan satu tangkapan Mikari tertangkap Menjekik lehernya Icarus mengeluarkan laser di matanya Pasukan Eternal yang tersisa Datang menyerang Icarus Pathos dan Athena menyerangnya Tapi Icarus adalah Eternal terkuat di antara mereka Tiga lawan satu Pertarungan singit untuk Eternal Tujuan mereka sebenarnya sama Untuk menghentikan kebangkitkan Kalistial Tiamut Tapi jalan mereka berbeda Icarus ingin menjadi pimpinan Eternal Semua anggota Eternal tidak menginginkan caranya Yang salah dengan menghabisi Ajak Tapi saat pertarungan singit itu terjadi Makhluk jahat Devian muncul Dia memiliki kekuatan yang dimiliki Gilgamesh Tapi saat dia ingin menghabisi Icarus Justru para Eternal menghalanginya Tujuan para Eternal sebenarnya bukan untuk menghabisi Icarus Tapi justru mereka ingin Icarus sadar terlepas dari sisi gelapnya Mikari harus terhenti dengan kecepatannya Makhluk jahat itu menendangnya Makhluk itu segera datang mencoba menghisap kekuatan Icarus Tapi Pastos menghentikannya Kini Icarus tak bisa berbuat apa-apa Dia terikat tali pengikat yang dibuat Patos Kemunculan Ajak di atas Gunung Titan Memberitahukan Cersei untuk segera menghentikan Kehancuran Gunung Titan jika tidak Makhluk jahat Tiamut akan segera terlahir dan menguasai bumi Kini semua Eternal menggabungkan kekuatannya Memberikannya kepada Cersei Cersei melepaskan kekuatannya Membuat lapisan mencoba menghentikan kehancuran Gunung Titan Bersambung Titan Terima kasih telah menonton